100 like setiap video. Penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tu nak tengok video lain, suka hati anda. Walaupun Kedah Darul Aman akan main di Piala Apsi, Kelab Helang Merah kehilangan ramai pemain utama. Selepas ramai pemain muda dibawa masuk, Kedah juga telah mula dapatkan pemain berkaliber tinggi. Antara paling tarik perhatian ialah Syafiq Ahmad, yang diberi pelepasan oleh TMJ untuk dipinjamkan ke Kedah. Pemain import dari Kelab Liga Super lain, seperti yang Sukwon dan Desi Marcel, dikitar semula dan dibawa masuk. Antara pemain import baru dikaitkan dengan Kedah, ialah penyerang Kamerun Ronald Ngahwanja, berasal dari Bandar Tiko di Kamerun. Ronald pernah bermain di Liga Mesir, Kuwait dan Jordan. Namun rekod Ronald Ngah tidaklah begitu memberangsangkan. Walaupun belum sarung jersey Kedah Darul Aman, peminat telah gelar Ronald, Marlon Alex James yang baru. Tetapi boleh dikatakan, Kedah Darul Aman tertarik dengan Ronald Ngah. Karena dia ada rekod baik di pertandingan Piala Apsi. Musim ini dia bermain di Kelab Algaram di Jordan. Ronald Ngah jaring 4 gol dan cipta 1 asis. Dalam 4 perlawanan di pertandingan kedua Asia itu. Tetapi ada seorang lagi import tempatan. Yang dikatakan akan sertai Kedah Darul Aman. Pemain sayap lincah dari Haiti Sony Norde. Dikatakan belum dapat kontrak sambungan dari Melaka United. Antara calon pemain import terbaik musim 2021. Permintaan gaji yang terlalu tinggi. Mungkin sebabkan Melaka United belum ikat Sony Norde. Dengan ife Dayo Olu Segun dibawa masuk dengan kos gaji tinggi. Sony Norde terpaksa dikeluarkan untuk kurangkan belanja. Berbeza dengan Sony Norde, pemain tengah Filipina. Manuel Oth disahkan telah keluar dari Melaka United. Kelab asam pedas telah sahumumkan. Beberapa pemain utama keluar dari kelab untuk musim 2022. Manuel Oth sangat dimahukan terengganu tanpa henti. Manakala Hairul Fahmi Cema telah sah sertai Sabah. Melaka United juga telah mula pancing pengganti Sony Norde. Pemain sayap Ghana, Emanuel Othi dikaitkan dengan kelab. Sekarang bermain di Liga 1 Jepun. Emanuel dilihat adalah pengganti yang baik. Dia juga pernah bermain di Indonesia dengan kelab Madura United. Untuk pemain tempatan, sayap perak Firdaus Sayadi juga dipancing Melaka. Dalam perkembangan lain, pemain terbaik Malaysia di AFF Suzuki. Kogile Suaran Raj dikaitkan dengan kelab Asia Tenggara. Kogile Suaran jaring 2 gol dan cipta 1 asis. Jaring gol cantik lawan Indonesia dari luar kotak penalti. Walaupun Malaysia balik awal pada kejohanan Asia Tenggara kali ini. Masih berumur 23 tahun, Kogile Suaran telah sambung kontrak dengan PJ City. Antara kelab memancing Kogile Suaran, adalah kelab bawahan Thailand dan kelab Liga Singapura.